Setelah melewati proses mekanisme pembahasan, Dewan Kabupaten Bonebolango akhirnya memberikan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Bonebolango tahun 2019. Melalui rapat Paripurna Video Conference, rekomendasi itu disampaikan jurubicara Pansus Baharudin Bulotio. Menurutnya rekomendasi penting untuk ditindaklanjuti pemerintah, pasalnya rekomendasi merupakan catatan strategis DPRD Bonebolango terhadap masukan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk ke depannya. Terbukti meski sepanjang tahun 2019, kinerja makro dan mikro pemerintah daerah diapresiasi karena mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun sebelumnya. Namun tetap tak luput dari banyak sejumlah catatan yang diberikan sebagai rekomendasi Pansus. Misalnya dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, harus dilakukan intensifikasi dan disentifikasi, perlu tingkatkan pengawasan perusahaan milik swasta mengingat pendapatan belum capai target, sosialisasi masih terus dilakukan terkait pajak, kehadiran UNG harus jadi pemicu, terbukanya usaha tambahan penghasilan masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah juga disorot, terutama kebijakan strategi yang membutuhkan pengawasan dinastar kait, mengoptimalkan kualitas ASN, memastikan pelaksanaan program prioritas sampai di tingkat bawah. DPRD Bonebo Lango juga mengapresiasi pembangunan yang sudah menunjukkan tren peningkatan yang positif. Dari peningkatan SDM perlu juga didorong dengan fasilitas di sektor pendidikan, akses transportasi yang merata sampai di daerah terpencil. Dari sisi pelayanan kesehatan diminta dioptimalkan baik di puskesmas sampai rumah sakit, utamanya menyangkut upaya memaksimalkan fungsi dan peningkatan fasilitas, pekerjaan umum dan tata ruang diharapkan bisa mensukseskan percepatan pembangunan, karena itu perlu selalu bisa segera menyelesaikan pekerjaan di lapangan, pemberian bantuan usaha lebih ditingkatkan dan disalurkan. Di sektor pariwisata penting ditingkatkan pada sarana dan prasarananya, dan terakhir persoalan pertanian yang semakin kompleks diharapkan bisa dioptimalkan dinas teknis. Optimalisasi itu menyangkut bantuan pertanian, penyediaan akses dan peningkatan kapasitas petani, pemberian ternak, sampai potensi hasil tangkap nelayan harus diperhatikan.